Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera berita terkini di petik daripada malaysiakini.com Ahmad Maslan, Ajar Matematik, Kira Majority Muhyiddin Setiausaha Agung UMNO, Ahmad Maslan membuat perkiraan matematik mudah berhubung majoriti dimiliki Perdana Menteri Muhyiddin Yassin selepas 11 ahli parlimen parti itu menarik sokongan. Ahli parlimen Pontian itu berkata selepas 11 wakil rakyat UMNO menarik sokongan, jumlah majoriti dimiliki Muhyiddin kini tinggal 103. Matematik mudah Disebut 31 sokong Muhyiddin daripada 42, maka 42 tolak 31 sama dengan 11 tak sokong sebenarnya lebih. Kerajaan sebelum ini ada 114 tolak 11 tinggal 103 MP, ahli parlimen ada 222. Meninggal dunia 2 tinggal 220, majoriti perlu 110 tanpa 1 sama dengan 111. 103 tentulah bukan lebih daripada 111. Rumusan, 103 bukan majoriti katanya di laman sosialnya hari ini. Terdahulu, timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mendakwa seramai 31 ahli parlimen BN menyokong kerajaan Perikatan Nasional sehingga parlimen bersidang September ini. Pendirian kami adalah ahli parlimen Junjung Kasih dan Junjung Tita yang dipertuan agung yaitu perkenankan supaya kerajaan hari ini meneruskan pentabirannya dan akan menentukan kebesaan ini di parlimen katanya. Perkara itu diumumkan dalam sidang medianya petang tadi. Ismail membacakan senerai itu yang didapati terdapat tiga nama bertindi dengan senerai Kem Presiden Amno Zahid Hamidi yang menolak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Nama-nama yang bertindi itu ialah Muhammad Nizar Zakaria Parit, Noh Omar Tanjung Korang, Aziz Abdul Rahim Baling. Selepas sidang media, Ismail Sabri, Noh dan Aziz tampil menjelaskan dakwaan yang dia menyokong PN. Noh dan Aziz dia sekadar hadir pertemuan oleh Parlimen Amno dengan timbalan Perdana Menteri sahaja. Sekian berita, bye-bye.